Kok dokter Richard ini selalu nanyanya, kamu nanti selingkuh nggak? Nanti kamu akan bercerai nggak? Gimana kamu tuh? Kok orang baik-baik aja, tapi kok ditanyainya pertanyaannya yang jelek-jelek kayak gitu kan? Aku kasih tau kamu ya. Tambah terkenal, tambah banyak duitnya. Jadi tambah banyak dong cewek yang deket. Istri tetap satu. Oh, istri satu tapi cewek banyak. Kabar-kabarnya dokter Richard ini mau jadi ini, mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran. Padahal kan cuma joget aja sih. Aku aja ngeliatnya sebenarnya negatif. Oh iya, oke. Aku minta maaf lah ya, tapi aku nggak bisa menghindari. Jadi netigen tolong ya, kalau misalnya ada ini nakal nih, lihat tolong biar aku. Kasih kaku, oke? Nanti kamu kalau tanya dengan aku, kamu menikah lah menikah dengan aku di depan TV, aku menyesal menikah dengan kamu juga. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Dari semua podcast kayaknya ini podcast yang paling mengerikan ini. Hai. Hai. Karena aku ditanyain oleh istri sendiri. Tahu nggak kenapa? Jadi kali ini aku yang nanya ya? Iya. Kan kamu pengen jadi hostnya hari ini kan? Kamu pengen podcast, nanyain aku. Nanyain dokter Richard. Tahu nggak? Ini podcast yang paling mengerikan. Kenapa? Karena di podcast ini aku nggak bisa bohong. Hah? Masa? Karena kan kamu tahu kenyataannya bagaimana. Oh iya, iya, iya. Kalau host lain. Antara aku dan kamu aja yang tahu. Iya. Kalau misalnya host lain kan nggak ada yang tahu. Bohong dia. Kalau misalnya kayak aku ngomong suatu hal yang bohong juga dia nggak ada yang tahu kayak gitu. Iya. Tapi kalau di sini kalau kamu bertanya kayak aku nggak mungkin bisa jawab bohong. Kalau aku jawab bohong nggak bohong pasti akan tahu. Iya nggak boleh bohong kalau sama istri memang. Iya. Harus jujur. Kejujuran itu penting. Jadi aku ada pengen nanya beberapa pertanyaan penting. Aku udah siapin beberapa pertanyaan Dad. Oke. Oke. Yang pertama. Kan Daddy kan ini ya. Sekarang ini kan milih jadi youtuber ya. Kebanyakan kamu tuh kan konten kayak gini kan. Youtube, podcast kayak gitu kan. Padahal profesi kamu yang sebelumnya kan dokter. Dan kamu tuh bagus banget sebenarnya jadi dokter. Terima kasih. Ini dokternya dokter berbakat loh. Ngerjain pasien bagus. Ngomong dengan pasien bagus kayak gitu. Public speaking-nya. Dan pasien-pasien tuh seneng banget kalau misalnya ada dokter Richard kayak gitu. Diajak ngobrol. Mereka bahagia. Bahagia ya. Mereka terpuaskan. Apalagi sama mama ya. Mereka terpuaskan kalau konsultasi dengan aku langsung. Kalau konsultasi sama dokter Richard puas lah pokoknya. Terus kamu tuh juga kalau di klinik kan usaha lebih dapet duit kan. Terus passion kamu kan di manajemen bukannya. Dari dulu iya. Iya. Kok ini malah ke Youtube. Gimana ini? Bener juga ya. Kalau aku pikir-pikir bener juga ya. Kalau sebenernya kalau dokter memang aku gak begitu suka ya. Walaupun memang kayak tadi kamu cerita tadi kan aku. Dokter yang baik sebenernya kamu. Salah satu dokter yang baik. Aku trainer juga. Aku cukup expert dan aku bisa. Aku bisa melihat kepuasan pasien ketika aku menjelaskan sesuatu gitu kan. Tapi kayak itu bukan passion ku sih. Itu bukan passion ku. Dan aku pengen lebih luas. Aku gak pengen ketemu cuma 20 pasien, 50 pasien dalam satu hari. Aku pengen menginspirasi 500 orang, 5000 orang dalam satu hari. Dan menurutku bukan disitu tempatku. Itu terlalu kecil untuk seorang dokter Richard. Kalau di ngomong passion ku bener banget. Dari semua passion ku tentu aja bisnis. Kamu tau banget itu. Aku hidup di dunia bisnis. Aku bisa buat planning panjang lebar yang bagus banget. Tapi kalau kamu tanya bener juga sih. Kalau kayak sekarang aku menghabiskan waktuku hampir 80% kali ya. Di bener-bener dunia konten kreator. Podcast. Padahal gak dapet duit lebih banyak daripada bisnis kamu kan. Itu udah jelas. Malah ngabisin duit. Malah ngabisin duit. Kayak jajan. Dan lucunya sebenernya aku gak begitu suka. Tapi kalau kamu tanya kenapa. Mungkin awalnya adalah edukasi. Pintu masuk awalnya adalah edukasi. Pengennya adalah mengedukasi masyarakat. Sama menginspirasi. Menginspirasi. Ya. Pertama kan masuk ke review skincare abal-abal. Terus habis itu pindah lagi ke podcast. Pengen menginspirasi lebih luas. Ya. Pengen kasih edukasi bukan semua sekedar skincare. Tapi tentang kehidupan. Tentang dunia usaha. Dan lain sebagainya. Bisnis ya. Tapi lama kenyamaan. Lama kelamaan. Jadi ikut arus juga ya. Karena kan. Kita sama-sama tau kalau edukasi gak bisa naiknya tinggi ya. Akhirnya kan kita mengikuti industri ya. Mulai mengikuti apa yang namanya gosip. Apa yang namanya dengan viral. Entertainment. Dan akhirnya aku masuk ke area sana. Berubah masuk ke zona yang tidak nyaman banget. Dan aku coba belajar ke sana. Kalau di ngomong nyaman aku juga sampai sekarang belum terlalu nyaman sih. Tapi gimana dunia entertainment tuh banyak dunia gak sebenernya? Gak ada. Ya. Ada. 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 Kalau di ngomong ada tentu saja ada ya. Ada ya ya. Buktinya kan banyak orang yang buka podcast. Banyak orang yang jadi artis. Jadi selebriti ya kita ngomong ya. Tapi karena aku basicnya adalah pengusaha. Tentu saja sekarang jauh banget pendapatanku dari dunia usaha. Sehingga aku melihat dunia entertainment ini ya. Belum kupandang lah kayak gitu. Untuk penghasilannya. Jadi kalau ada yang ngomong kayak cuan-cuan. Aku gak dapet cuan sudah disini. Mana ada. Tapi ada hubungan timbal balik gak? Dunia entertainment dengan dunia bisnis kamu. Jadinya kamu kan lebih dikenal banyak orang. Terus berdampak ke bisnis juga gak sih? Kalau itu real. Iya. Jadi kalau misalnya dari podcast. Dari konten kreator ya. Aku jadi dikenal lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Kamu sendiri lihat kan. Kayak kalau dulu cuma emak-emak saja. Sekarang kayak hampir semua orang ya. Hampir semua segmen. Yang bapak-bapak juga. Yang anak-anak bahkan lagi. Ya ampun temennya anak aku tuh tau semua. Sama dokter Richard Lee. Temennya anak-anak itu ya. Padahal anak-anak kita aja kayak gak pernah main tiktok kan. Anak kita kan gak pernah main tiktok. Gak pernah main instagram kan. Dan ternyata temen-temen mereka tuh main tiktok sama main instagram. Jadi mereka tuh kenal sama dokter Richard Lee kayak gitu. Mereka tau semua isi rumah tuh. Rumah kita ada ikan hiu aja mereka tau ya. Iya. Secara efek keakunya sih. Jadi lebih dikenal orang. Dan akhirnya orang tau dokter Richard itu punya klinik kecantikan. Punya usaha. Kita ikut juga. Secara usaha juga ada ikut. Ada ya. Kalau gak ya gak mungkin udah bisa kemarin aku jualan 41 miliar lah. Tapi yang jelas itu. Kamu berada di dunia yang konten kreator. Media sosial ini kan lebih banyak. Jangkauannya ke banyak orang. Jadi kalau misalnya kita. Tadi ya di dunia bisnis kita tuh menginspirasi. Cuma paling seribu karyawan kita kayak gitu. Ini kan jadi ratusan ribu. Jutaan bahkan kayak gitu ya. Lebih banyak jangkauannya ya. Tapi aku selalu kalau ngerjakan sesuatu ya. Nomor satu itu pasti aku ngerjakan untuk diriku sendiri sih. Daripada untuk orang lain dulu ya. Nomor satu itu ya. Jadi kalau misalnya aku berdoa. Atau aku ngerjakan itu bukan untuk orangtuaku. Atau bukan untuk kamu. Aku berdoa untuk diriku sendiri. Aku sekolah juga untuk diriku sendiri. Aku kerja nomor satu. Itu memang kalau ngomong kerja ya untuk istri dan anak-anak ya. Untuk orang tua juga ya. Tapi nomor satu adalah untuk diriku sendiri dulu. Untuk aku berkarya. Nah kalau di ngomong jadi dokter aku sudah capai semuanya. Kayak udah mungkin sudah ngerasa gak ada tantangan kali ya. Waktu jadi pengusaha juga aku sudah membuktikan bahwa aku tanpa orang tua yang kaya. Aku zero privilege. Aku bisa jadi pengusaha seperti sekarang. Aku juga sudah dapat banyak penghargaan. Kayak aku sudah oh aku sudah cukup puas nih gitu kan. Dan aku coba pengen ke zona yang baru nih. Dan ini zona yang benar-benar aku gak kuasa ya. Kamu tau sendiri aku tuh introvert orang ya. Iya. Gak suka ngobrol. Ini kayak pengen bangun koneksi sama banyak orang. Relasi. Dan ini masih jadi tantangan untuk aku. Iya. Masih jadi tantangan untuk aku. Aku pengen coba sesuatu hal yang baru. Dan menurutku gak ada salahnya sih. Dan aku pengen dobrak itu sih. Tapi aku juga salut sih sama kamu. Kamu keliatan keren sih sebenernya. Oh iya? Iya. Terima kasih. Di balik pujian dan ada beberapa hinaan. Ternyata itu yang paling penting sih. Pujian dari istri ternyata. Enggak lah. Emang keren kok sebenernya. Terima kasih. Jadi aku sebenernya bangga kok sama kamu. Oh iya? Iya bangga. Bukan ini ya. Bukan malu ya. Enggak bangga. Oke. Bangga bangga bangga. Tapi kan karena usaha dia yang selama ini kan jadinya. Keluarga kita jadinya punya rumah yang bagus. Kan punya kehidupan yang lebih nyaman lah. Itu kan karena usaha kamu juga. Terus. Kenapa sih dokter Richard ini gercep banget sih. Kalau misalnya hal-hal yang viral-viral kayak gitu. Belum nyampe. Belum nyampe di media lain. Ini duluan kayak gitu. Kesini duluan. Jadi sampai-sampai dinobatkan oleh dokter terviral. Viral apa-apa. Kalau viral. Udah ke dokter Richard dulu kayak gitu. Kayak kamu tuh ini dokter atau siapa sih kayak gitu. Tuhan gosip ya? Tuhan gosip. Tuhan gosip. Kayak jadi tukang giba ya. Itu kadang. Kamu tau sendiri ya. Aku kan orangnya cepet ya. Pengennya cepet-cepet ya. Dan. Sebenernya itu suatu pujian sih. Kenapa. Uh cepet banget. Iya. Kok udah Richard duluan sih kayak gitu. Iya. Belum sampai kemana-mana ini duluan. Mereka baru ribut. Belum cerai. Tiba-tiba sudah ada di tempat aku. Aku sudah bisa baca masa depan. Hari ini viral. Besoknya tiba-tiba ada di podcastku. Gitu kan. Kalau menurutku itu pujian ya. Arti kan aku mampu bekerja. Aku dan timku pastinya ya. Mampu bekerja itu cepat. Ya. Mampu bekerja cepat ya. Eh. Kadang cepat ini ada bagusnya. Iya. Ada jeleknya. Jadi. Ada. Aku nganggep yang ngomong seperti itu. Itu pujian untuk aku. Arti kan aku bisa melihat peluang lebih baik. Dan aku mengerjakan peluang itu lebih cepat daripada yang lain. Tapi sometimes terlalu cepat. Itu juga membuat sedikit banyak masalah. Karena kan kalau cepat. Nanti abis ini cepat. Nanti yang ini cepat lagi. Yang ini cepat lagi. Karena yang ini belum selesai nanti. Abis itu muncul lagi yang baru. Jadi itu yang buat kamu burn out kayak gitu ya. Kecapean. Capek gak sih viral terus? Capek kan? Capek gak sih viral terus? Kadang aku juga gak mengharap seperti itu ya. Tapi sometimes capek sih. Tapi sebenernya aku tuh bukan capek sih. Ini jujur ya aku ngomong dengan kamu ya. Kalau menurutku bukan permasalahan aku capek sih. Bukan permasalahan aku burn out sih. Tapi lebih ke beberapa orang. Itu gak nyampe perspektif yang pengen aku sampaikan. Ya karena ada beberapa orang nanggepinnya tuh positif banget. Apa yang dilakukan oleh dokter Richard Lee nih. Tapi ada beberapa orang. Ya aku gak suka lah sama dokter Richard Lee gak gitu kan. Ada beberapa orang yang aku ngomong ya di Indonesia. Aku ini sudah berusaha menurunkan level pembicaraanku loh. Menjadi aku ngomong gini ya. Ini edukasi untuk kalian semuanya. Supaya kita semua sama-sama pinter ya. Aku sudah berusaha menurunkan level pembicaraanku. Supaya ini menjadi hamba industri. Hamba industri itu apa? Kita ngobrol. Orang lain tuh mencerna tanpa dicerna. Mereka tuh paham 100%. Tapi ada beberapa orang. Yang kalau ngomong ya. Itu tuh pinter. Tapi banyak dihujat orang. Banyak gak disukai orang. Padahal orang tuh sebut bener. Kenapa? Karena perspektifnya itu gak nyampe. Ya contohnya seperti ini ya. Aku sebut nama aja biar kita sama-sama pinter ya. Contohnya Panji. Panji Pragiwaksono ya. Bener ya. Itu kalau ngomong. Itu menurutku itu orang cerdas yang ngomong. Percayalah dengan aku. 10 tahun lagi. Visioner. Visioner banget. 10 tahun lagi. Kalau video dia diputer. Orang selalu ngomong. Ini hebat. Apa yang di ngomong itu pinter. Apa yang di ngomong itu semuanya tepat. Bener semua. Kalau sekarang kamu lihat di video-video dia. Banyak yang hujat lah. Banyak yang ini. Banyak yang pokoknya nyinyirin dia. Karena menurutku bukan karena kontennya yang salah. Banyak masyarakat Indonesia. Yang belum nyampe cara berfikirnya dia. Oh ini mungkin kayak dulu ya. Misalnya orang buat kapal terbang. Soal terbang kayak gitu ya. Terus digomongin orang. Ih bego banget. Mungkin lah bisa terbang kayak gitu ya. Tapi ternyata. Orang ini halu. Halu. Ngomongnya bisa terbang. Bisa terbang. Kalau kayak sekarang. Ternyata bisa ya kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Ada beberapa orang yang menurutku tuh. Di atas rata-rata. Bukan aku ngomong. Aku di atas rata-rata ya. Visioner. Sehingga sering menimbulkan kegaduhan. Karena visionernya ini. Aku kasih contoh. Contohnya seperti ini ya. Skincare abal-abal. Review skincare abal. Kan aku naiknya dari situ pertama kali. Iya. Dan itu kontroversi. Dan itu viral kata orang kan. Oke. 8 tahun yang lalu. Aku bawain. Dan ketika itu. Memang skincare abal-abal itu banyak. Dan tidak ada yang kasih edukasi. Dan ketika aku datang. Pasti heboh. Pasti kontroversi. Pasti viral. Karena kan itu kan mendobrak sesuatu yang ada. Sudah sebelumnya. Pertanyaannya. Kalau aku lahir sekarang. Dan aku kasih edukasi sekarang. Kira-kira itu kontroversi gak? Enggak. Biasa aja. Kenapa? Karena semua orang sudah teredukasi sekarang. Iya. Bener kan? Iya. Ini permasalahan time perspective. Iya. Pada waktu itu. Mereka tuh gak nyampe apa yang aku sampaikan. Itu bener. Iya. Tapi beberapa orang merasakan manfaatnya. Beberapa orang kayak Panji ngomong ya. Itu tuh apa yang disampaikan itu. Kayak kemarin ada di total politik. Apa yang disampaikan itu bener. Bener semua. Ada beberapa orang yang kayak. Aku lihat kayak Coki Perdede ya. Gitu-gitu Coki Perdede itu menurut aku smart ya. Cuma beberapa saat ini mungkin setelah banyak kejadian. Dia juga berusaha menurunkan level dia. Sehingga jadi sedikit lebih industri ya. Omdet itu berusaha banget untuk menurunkan. Ya supaya bisa dikonsumsi oleh banyak orang ya. Ada banyak loh. Ada satu orang juga yang. Padahal sebenarnya pikirannya itu lebih tinggi lagi levelnya ya. Harusnya ya. Tapi gak bisa diterima orang. Ada satu orang di Indonesia. Ini banyak dihujat. Ini banyak dihujat. Aku boleh gak ngomong ini. Kalau aku ngomong ini nanti gak ada yang bela. Percayalah dengan aku gak ada yang bela. Ini orang ini ngomong menurutku bener. Tapi belum siap orang Indonesia untuk mendengarkan dia ngomong. Indah G. Karena dia sudah tinggal di luar negeri rama kan. Jadi iya. Aku ngomong ya. Kalau kita berbicara sesuatu ya. Kita harus melihat orang di luar negeri. Di luar negeri iya. Karena mereka kayak. Kita tuh udah ketinggalan 10 tahun atau 20 tahun ya. Dari luar. Jadi kalau kita ngomong ya. Kalau di luar negeri ya. Kita datang ke Amerika ya. Kita bilang ya. Indonesia ini tertinggal berapa tahun dari Amerika. Nah kalau mau ditanya. Indonesia nanti ke depan akan seperti apa. Ya akan seperti Amerika. Tapi berapa puluh tahun lagi nanti. Jadi ide-ide pemikirannya yang di luar negeri. Itu tuh bagus untuk kita pegang. Tapi ketika kita masukin ke sini. Ke masyarakat sekarang. Dengan kemampuan sekarang. Maka perspektif mereka tuh banyak yang gak nyampe. Belum. Dan ketika mereka gak nyampe. Mereka nganggep itu heboh banget. Ini orang rame banget. Ini orang itu kontroversi banget. Padahal sebenarnya. Itu pasti nanti 10 tahun ke depan ya. Mungkin akan terjadi seperti itu. Siapa tanggul kan. Akan jadi hal yang biasa. Cuma menurutku sih. Beberapa orang belum nyampe saja. Dan tipikal-tipikal seperti aku. Itu adalah tipikal-tipikal yang pejuang. Yang pengen memberikan edukasi. Yang pengen kasih gambaran ke masyarakat. Tapi bukan di level hiburan industri. Iya. Yang biasa-biasa aja. Pengennya ngedobrak sesuatu yang baru. Kayak gitu ya. Aku mau kasih contoh untuk kamu. Ini contohnya bagus nih. Eh itu salah satu. Karena dia bukan orang biasa. Eh kamu tuh kayak. Misalnya orang tuh kan. Kalau aku kan kayak pengennya. Kayak adem-ayem. Kayak gitu. Kalau dia itu pengen yang sesuatu yang. Yang agak extraordinary. Karena menurutku beberapa pemikiran. Orang yang lebih maju. Pasti akan menimbulkan beberapa kegaduhan. Iya. Karena kan sesuatu hal yang baru. Kayak Elon Musk ya. Elon Musk. Elon Musk tuh. Apa AI ya dia. Iya. Karena sesuatu hal yang baru ditampilkan. Pasti akan menimbulkan sesuatu kontroversi. Udah jelas itu. Udah jelas. Kayak ada beberapa contoh lagi. Ustadz Felix Shaw itu juga cerdas. Itu juga pintar. Ya. Tapi beberapa orang gak nyampe perspektifnya. Sehingga akhirnya. Ada yang gak suka dengan dia. Ada yang gak suka. Ada yang benci dengan dia. Gitu punya. Tapi nanti mungkin di masa depan nanti. Ketika mereka sudah paham. Oh. Mereka aja gak gak nyampe. Waktu itu. Betul. Betul. Aku kasih contoh. Yang bener-bener di ini ya. Yang bener-bener di kejadian nyata di podcast-podcast ku ya. Di acara download ya. Punya kita ya. Acara itu belajar agama Islam. Ya. Kamu bayangkan. Aku seniat itu bikin acara belajar agama Islam. Di video itu beberapa episode. Aku dihujat habis-habisan. Katanya aku menyudutkan Islam. Benci Islam. Kalau aku mau benci Islam. Ngapain sih aku bikin acara itu. Kan kayak orang goblok. Iya betul-betul. Aku ngomongin. Nah itu aku setuju. Kalau kamu misalnya gak suka. Ngapain dibikin acaranya ya. Yang lebih goblok lagi. Tentu dijauhin pasti kan. Yang lebih goblok lagi. Aku kasih tau gini. Yang aku undang ini kan adalah guru-guru besar. Bukan ustad-ustad kecil loh. Ustad-ustad besar. Ustad-ustad terkenal. Ustad-ustad yang tidak bodoh. Kalau mereka menganggap aku itu benci. Main-main atau benci. Mereka gak mau terima kan. Mereka gak akan mau terima. Mereka gak akan mau kumpul dengan aku. Iya. Mereka gak akan mau. Bersahabat kan. Berumah aku. Bersahabat dengan aku. Chattingan dengan aku. Iya. Gitu aja kan sesimpelnya kan. Iya. Tapi banyak yang gak nyampe. Dengan memberikan hujatan Dr. Richard. Merendahkan. Padahal seperti ini loh. Aku kasih tau ya. Ketika aku bertanya hal yang negatif ke kamu. Apa ya. Memangnya. Menyudutkan kamu. Sebenarnya kan ada dua porsi di satu. Satu. Aku berusaha membuat kamu jadi lebih bersinar. Dr. Richard. Katanya kamu review skincare abal-abal. Itu untuk memajukan usaha kamu sendiri ya. Kalau aku bisa jawab pertanyaan itu. Maka aku kan jadi lebih bersinar. Pertanyaan itu. Kalau kamu melihat. Wah ini menyudutkan. Beberapa orang yang. Sorry ya. Cara berfikirnya rendah. Akan berfikir. Wah ini menyudutkan. Tapi beberapa orang yang bijak. Beberapa orang yang cerdas berfikirnya. Pasti akan ngomong. Gara-gara pertanyaan dia. Kamu akan membuat satu orang yang. Kelihatan luar biasa. Jadi lebih bersinar. Jadi lebih luar biasa. Karena memang kalau misalnya kita bisa. Kalau misalnya kita dikasih pertanyaan. Pertanyaan yang sulit ya. Kalau kita bisa menjawab itu. Kan itu kan menunjukkan. Oh seberapa besar tingkat kecerdasan kamu. Seberapa besar tingkat kebijaksanaan kamu. Dari pertanyaan yang sulit itu. Baru kelihatan kan dari situ. Cuma kalau pertanyaannya cuma standar. Satu tambah satu. Dua. Ya biasanya gak bisa kamu tuh nilai. Kecerdasan dan kebijaksanaan dia kan dari itu. Tapi kalau ketika kita nanyanya yang. Kritis. Berarti kan kita bisa nilai. Oh ternyata orang ini memang. Sudah belajar memang sudah benar. Kayak gitu ya. Betul kan. Itu pertanyaan yang kamu. Kamu. Kasih ke. Yang kemarin-kemarin itu kan. Karena mau itu kan. Mau melihat mereka. Seperti itu kan. Aku pengen mereka. Bersinar ya. Bersinar. Dan aku berhasil di sana. Cuma. Cilakanya banyak beberapa orang yang. Gak pintar. Gak cerdas. Menurutku. Menyudutkan. Akhirnya berpikirnya sebaliknya. Iya. Banyak hal ya. Tapi ternyata banyak orang-orang. Itu yang selalu berpikiran negatif kan. Itu orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Cuma kalau kita selalu melihat. Suatu hal itu. Dari sisi positif. Biasanya itu gak terlalu. Ada sentimen negatif sih. Iya. Makanya aku coba. Memberikan jawaban ini. Supaya. Banyak orang juga. Jadinya lebih tahu ya. Lebih. Aku kasih contoh lagi ya. Ada kejadian. Ada aku banyak di. Ngomongin orang juga. Ketika aku bertanya. Dengan pasangan. Ini pasangan yang. Baik-baik saja. Tidak bercerai. Michael Randy. Sama. Elizabeth. Sama Juwan. Dengan If. Oh iya. Kok dokter Richard ini selalu nanyanya. Kamu nanti selingkuh gak? Nanti kamu akan bercerai gak? Gimana kamu tuh? Kok orang baik-baik aja. Tapi kok ditanyainya. Pertanyaannya yang jelek-jelek. Kayak gitu. Aku kasih tau kamu ya. Aku kasih tau kalian ya. Tujuan pertanyaanku itu. Ada tujuannya ya. Iya. Orang tersebut jadi lebih bersinar. Iya. Kalau orang bertanya dengan aku. Eh dokter Richard. Seberapa cinta sih kamu. Kayaknya kamu gak cinta ya. Dengan istri kamu ya. Gak. Kamu aja. Kamu ini gak sih. Aku akan memberikan jawaban yang lebih spesial. Iya. Maka aku tuh akan kelihatan jadi lebih tulus. Akan lebih sepenuh hati. Orang yang tulus dan sepenuh hati. Ketika ditanya pertanyaan sulit. Akan mampu lolos dari pertanyaan tersebut. Iya. Betul. Tapi kalau orang yang penuh dengan kebohongan. Iya. Susah deh lolos ya. Buktinya banyak yang gak lolos. Hahaha. Banyak yang takut. Banyak yang takut. Banyak yang takut. Banyak yang lolos. Kata tim kreatif makanya banyak yang takut. Takut gak lolos. Ya. Kayak gitu aku ngomongnya ya. Dan ada juga yang terakhir ini apa ya. Gaga ya. Gaga Muhammad ya. Kemarin sempat video naik. Dan sempat aku tak down ya. Aku juga gak paham dengan beberapa. Mungkin beberapa orang mengatakan. Jangan diberikan panggung ya. Ngomong-ngomong itu filmnya mau tayang sebentar lagi. Ada filmnya. Ada filmnya. Ini panggungnya. Ada beberapa orang juga mengatakan bahwa ini akan menyakiti luka lama. Ada filmnya. Film tersebut tuh disetujui. Iya betul-betul. Film tersebut tuh disetujui. Terus malahan ini. Ini tuh bukan ini. Tapi memberikan pelajaran hidup ke banyak orang lain sebenernya. Terus ada yang lebih lucu lagi. Aku kan undang. Terus aku undang. Aku memberikan perspektifku. Dimana aku gak menyukai apa yang dia kerjakan. Iya. Dan itu tau gak. Itu aku mewakili jutaan netizen komen. Jutaan komen netizen. Iya kan. Ya. Baca gak. Banyak banget kan yang komentar-komentar kan. Dan itu tuh mewakili aku. Dan mewakili komentar netizen. Dan aku coba menyampaikan dengan dia seperti itu. Eh. Banyak banget yang bilang. Oh hostnya disini gak netral. Jadi sama salah aku sebenernya. Netral salah. Aku wakili netizen salah. Jadi kayak. Bahkan beritanya begitu masuk di podcast. Akhirnya kamu jadi banyak menahan diri dong. Nah itu. Aku tuh sama. Keksian deh. Jadi dia gak bisa berkarya. Lebih ini lagi. Padahal. Iya. Dari video tersebut. Kita tuh bisa melihat. Sebenernya yang pengen aku tampilkan adalah. Dari video tersebut. Yang pengen aku sampaikan ke masyarakat adalah. Apakah sebenernya orang ini. Itu sebenernya sudah menyesal atau tidak. Mengetahui kesalahannya atau tidak. Itu yang pengen aku tampilkan. Tapi. Judul headlinenya. Berubah. Bukan orangnya. Tapi aku ya. Ya udah lah. Aku bilang aku tak down aja lah. Karena gak nyampe. Kayak pesanku itu gak nyampe. Ya mereka. Ini persis sama kayak. Anjing kemarin. Yang gigit kucing. Digebuk oleh sapam. Ternyata. Kita tuh harus melihat. Dari berbagai sisi. Ternyata dia mukulin itu. Untuk pelajaran. Untuk menyelamatkan kucing. Ternyata dia menyelamatkan kucing. Kenapa gak ditanyain dulu. Dia mukul anjing karena apa. Kayak gitu. Efeknya apa. Jadi. Sekuritinya dipecat. Semuanya lagi. Dan kesian. Semuanya dikeluarkan. Kesian ya. Kan orang kan yang. Adem ayem. Ada pekerjaan. Tetap. Kayak gitu kan. Happy. Ini tiba-tiba kayak dikeluarin kan. Kesian keluarganya kan. Makanya aku bilang. Ini sebenernya yang pengen kukasih edukasi masyarakat. Kalian tuh harus melihat 360. Apalagi kita memandang orang itu dulu. Orang ini orang cerdas loh. Bukan orang bodoh. Apa sih yang pengen disampaikan oleh dia. Pesannya ini apa. Tapi kadang-kadang. Ya mungkin. Apa ya. Beberapa orang gagal menangkep ya. Gagal paham ya. It's okay. Gak jadi masalah. Ada satu lagi. Aku lupa apa ya. Oh ada satu lagi. LGBT. Ini fakta yang terjadi ya. Kamu boleh lihat video-videoku ya. LGBT. Aku pernah bawa satu orang LGBT. RK Atok. Dan itu dipuji habis-habisan. Kalian baca seluruh kolom komentarnya. Orang menyukai banget. Itu orang LGBT ya. Komentarnya hebat. Luar biasa dokter. Cuma kalau aku ajak yang lain. Kedudukin. Memberikan panggung. Jadi sebenernya. Apa sih. Kriteria dari netizen ini. Gak tau deh. Padahal sebenernya. Ada pesan yang pengen kusampaikan. Ketika aku membawa seorang LGBT. Aku pernah ngobrol dengan LGBT. Dan aku tau. Bahwa LGBT ini. Ada di masyarakat. Beberapa orang terus. Tidak. Berusaha memberikan panggung. It's okay. Aku hargain itu. It's okay. Aku gak jadi masalah. Tapi aku juga punya pandangan. Bahwa LGBT ini. Ada di masyarakat. Dan mereka ini real ada. Dan aku coba mencari tau. Apa sih penyebabnya. Jangan sampai anak kita. Jadi seperti itu. Dan daripada aku menghindar. Lebih bagus aku. Berusaha mencari tau. Dan coba menyampaikan. Dengan masyarakat. Iya. Apa sih sebabnya. Ini kalian lihat nih. Kalau orang tua berantem. Di depan anak. Kalau orang tua. Bukulin anak. Kayak gini nih. Efeknya ini. Iya betul. Ya daripada kita menghindar. Dan mereka makin banyak. Tentu lebih bagus kita. Cari tau penyebabnya. Penyebabnya. Ada narasumber. Yang kita ngomong. Yang kayak tadi ya. Gaga ya. Itu kan napi dong. Emang saya full jamil gaga. Iya. Gak tau nih. Duh di podcast sebelah. Ini masalah timing kan. Iya. Masalah timing aja sih. Masalah timing kan. Tapi kayaknya. Memang dunia ini kayak gitu ya. Percaya lah. 20 tahun dari sekarang. Ini gak akan jadi masalah lagi. Kenapa ini jadi masalah. Di Indonesia saat ini sekarang. Karena banyak yang gak nyampe. Iya betul. Banyak yang gak nyampe. Balik lagi ke fokusin tadi. Banyak yang gak nyampe. Tapi ketika nanti ke depan. Banyak yang teredukasi. Banyak yang nyampe. Mudah-mudahan ya. Aku ngomongnya. Mungkin ini gak akan menjadi. Suatu hal yang luar biasa lagi. Orang akan nangkep. Ideanya apa. Mungkin pesan aku ke kamu ya. Kamu ini aja sih. Terus berkarya aja. Karena. Menurut aku itu. Gak akan bisa dihindarin. Orang-orang yang punya sentimen negatif. Kayak gitu. Selamanya tuh. Orang-orang seperti itu. Akan ada. Kayak gitu. Orang-orang yang gak suka dengan kita. Tapi kan banyak juga. Orang-orang yang suka dengan kamu. Yang terinspirasi. Dan mendapat banyak. Manfaat positif kan. Dari. Apa yang kamu lakukan. Ya terus aja berkarya. Gak perlu. Gak perlu ini kan. Ya memang. Kalau misalnya. Ada beberapa ini. Tetap kita koreksi diri kita juga kan. Aku terus koreksi. Dan aku juga. Terus berubah. Berusaha jadi lebih baik juga. Karena. Sekarang lagi kan. Ini bukan dunia aku. Aku sudah menggeluti dokter. Sudah lama. Tadi aku sudah bilang. Cukup banyak prestasiku. Sebagai pengusaha juga. Aku cukup banyak. Di dalam bidang ini. Aku juga banyak belajar sih. Dan aku berusaha jadi. Yang lebih baik terus. Tapi. Paling gak. Apa yang pengen ku sampaikan itu. Adalah. Suatu. Sesuatu isi ya. Ada edukasi. Ada value. Yang pengen ku sampaikan juga. Ke masyarakat sih. Sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya. Ada yang mungkin belum pas. Mungkin belum cocok. Aku selalu coba. Menyesuaikan. Ya. Dengan cara berpikir mereka. Aku coba. Menyesuaikan lagi frekuensi. Mungkin frekuensi ku tinggian. Turunin lagi dikit. Turunin lagi dikit. Agar bisa sampai. Di masyarakat. Ya. Bisa sampai di masyarakat. Ya. Percuma juga kan. Kalau kita edukasi. Tapi gak nyampe kan. Ke masyarakat kan. Memang. Memang harus. Memang kita harus banyak. Nurunin sesuai. Dengan pendengarnya juga ya. Jadi ini kayaknya. Ini ya. Tambah banyak nih. Bisnis. Bisnis baru nih. Amin. Jadi banyak. Beli-beli bisnis baru. Berarti masih. Masih tetap mau di bisnis nih. Ya. Duniaku masih tetap bisnis sih ya. Ya. Jadi bisnis dan entertainment. Ya. Kalau. Usaha utama kan. Athena Group ya. Group Athena itu kan. Ada klinik kecantikan. Ada pabrik juga kan. Ada pabrik juga. Ada pabrik skincare. Ada 24 klinik. Ada packaging. Ada. Oh pokoknya banyak ya. Ada. Arend. Ada DRL manajemen juga. Ada agensi untuk life. Ada. Ada lagi. Banyak banget ya. Kayaknya aku. Aku sendiri pun juga gak inget. Ya ampun. Ini baru beli yang gede nih. Apa tuh. HWG. HW Group. Ya. Kemarin beli new lab. Minuman kolagen. Ada beli klinik. Apa ya. Klinik Bersalin franchise juga kemarin. Klinik Bersalin juga. Klinik Bersalin franchise. Ada 17 cabang. Katanya mau buka rumah sakit. Rumah sakit ini. Rumah sakit kecantikan juga. Terbesar di Indonesia. Nanti ke depannya. Ada beli. Aku sisi sih. Aku sisi saham. Aku sisi. Untuk apartemen di Cibubur juga. Dan terakhir ini di. Wah ada satu nih. Orang yang di depan kamu ini. Aku mengakuisisi seorang content creator. Oh ya. Yang berbagi. Doni Rapu. Karena aku gak sempet berbagi. Aku sisi. Beli saham ya maksudnya itu. Beli saham lah. Iya iya saham. Lucunya ini beli saham yang dimana. Kalau orang beli saham itu kan untung ya. Ini beli saham rugi ya. Ini beli saham jelas rugi. Waduh. Gimana ya. Karena gak ada pemasukannya. Malah ngeluarin duit ya. Ngeluarin duit setiap bulan. Sudah ngeluarin duit. Dia ini kan content creator yang berbagi setiap hari ya. Iya. Jadi dia content creator yang berbagi setiap harinya. Beli. Bantu UMKM. Pokoknya ngabisin duit lah. Dan aku tuh menjadi sumber duitnya dia. Menjadi sumber duitnya dia untuk berbagi dengan orang lain. Jadi kayak aku pengen memberi tanpa melihat sih sebenernya sih. Jadi. Ini sebenernya bisnis yang rugi. Sudah beli dia. Rugi pula. Tapi it's okay lah. Itu pahala aja bagiku mungkin ya. Dan terakhir ini di HWG ya. HWG itu salah satu mungkin salah satu pembelianku yang cukup besar ya. Karena sekarang kan tiba-tiba jadi bagian HWG. Berarti kan secara grup tuh ada Atena Group dan ada HW Group juga ya. 50-an. Hampir 60 restoran di Indonesia. Wow. Jadi ini tambah banyak duitnya dong. Amin. Tambah terkenal. Tambah banyak duitnya. Jadi tambah banyak dong cewek yang deket. Istri tetap satu. Saya tidak seperti HWG. Istri satu tapi cewek banyak. Itu HWG kayak gitu kan. Enggak. Abang aja seperti itu. Saya tidak seperti itu. Jadi memang ada yang banyak yang deketin? Ya. Sebenernya kalau dari dulu juga banyak pasti yang deketin ya. Dari dulu aja yang belum sukses aja udah banyak yang deketin ya. Dari waktu punya Atena Group aja kan banyak banget yang deketin. Wah kan sebenernya punya Atena itu aja udah bagus banget. Apalagi sekarang kan. Ya. Lebih dikenal. Itu aja kan sudah sesuatu hal yang cukup keren ya. Iya. Dan juga punya. Aku aja ngeliatnya keren sebenernya. Punya HW Group. Ya kan. Aku aja sebagai istrinya. Oh keren banget suami aku ya. Ya. Wajar. Apalagi orang lain kan ya. Berarti kan wajar ya. Kalau mereka banyak wanita yang mendekati itu kan hal yang wajar. Ada ya? Banyak. Oh banyak. Oke. Ya kan sesuatu hal yang wajar Bu. Sesuatu hal yang wajar. Nah. Kalau ditanggapin atau tidak. Aku memilih untuk tidak menanggapin. Ya. Kenapa? Gini ya. Aku kasih kamu pengertian seperti ini. Kamu gak usah takut dengan aku misalnya kumpul dengan teman-teman di HW Group ya. Ya. Kan tempat itu kan tempat ya konotasinya negatif lah. Pasti banyak cewek. Ada cewek. Banyak cewek. Banyak cewek. Oke. Tapi kamu gak usah khawatir. Bahkan kita minum-minum dengan beberapa temen ya kadang-kadang ya. Ada LC dan aku gak tau ada cewek-cewek disana. Tapi percayalah aku gak akan sentuh mereka. Tau gak kamu kenapa? Aku kasih tau kamu. Kenapa aku gak akan menyentuh mereka? Gak tau. Karena disorot kamera? Bukan. Bukan itu. Bukan itu. Karena kalau menurutku kalau mereka mendapatkan aku. Mereka yang beruntung untuk serati. Kalau misalnya pada waktu kejadian ini mungkin 15 tahun yang lalu ya. Iya. Ketika aku masih kuliah. Atau ketika aku masih bekerja sebagai dokter biasa. Dan ada cewek-cewek itu ketemu di jalan atau ketemu di restoran. Terus dia menyukai aku. Terus misalnya aku bisa pakai mereka atau apa itu ya. Mungkin itu adalah suatu kebahagiaan atau suatu keuntungan bagi aku. Tapi di posisi aku seperti sekarang. Dimana aku dikenal masyarakat. Aku punya citra yang cukup baik. Aku punya usaha yang luar biasa besar. Aku jadi pengusaha yang sukses juga. Ketika mereka dapat aku. Menurut aku itu bonus untuk mereka. Ruginya di aku. Oh. Kayak gini. Oh ini aku. Ini dapet dokter Richard nih. Bangga ya. Kayak gitu. Harusnya seperti itu ya. Ini suatu kebanggaan ya. Kalau misalnya ini ya. Harusnya seperti itu ya. Kalau ada pelakor kayak gitu. Dapetin dokter Richard nih. Sedangkan. Sedangkan resiko. Bangga kan kaya kan. Sedangkan resiko di aku kan aku rugi. Aku bisa kehilangan kamu. Aku bisa kehilangan citraku. Aku bisa kehilangan anak-anakku. Aku bisa kehilangan usahaku semuanya. Berarti kamu yang rugi mereka untung. Nah selama aku berpikir seperti itu. Kayaknya aku gak akan melakukan itu. Kecuali nih. LC nya itu anak dari ratu Inggris apa gitu kan. Jauh lebih kaya. Kayaknya aku lebih untung. Gak mungkin jadi LC dia. Betul juga ya. Anak ratu Inggris gak mungkin jadi LC. Gak mungkin juga dia taramnya dokter Richard. Dia nyarinya pangeran. Siapa tau. Itu berarti dia beruntung baru. Kalau di luar itu kan. Ya menurut aku juga mereka gak lebih cantik dari kamu juga. Gak lah. Lebih muda lebih cantik banyak lah. Mereka tidak lebih cantik dari kamu. Paling lebih muda. Lebih muda banyak. Lebih muda aku akuin ya. Berapa kan lebih muda ya. Tapi gak lebih cantik dari kamu. Tapi resiko yang aku takutkan juga lebih gede. Jadi aku gak rasa aku gak lebih rugi deh. Rugi. Selama kamu bisa berpikir logika kayak gitu. Iya masih. Tapi kalau misalnya jatuh cinta gimana? Harusnya gak lah ya. Kan ada orang tuh katanya kalau sudah jatuh cinta. Apalagi lihat. Kalau sudah jatuh cinta. Iya kalau sudah jatuh cinta. Itu otaknya didengkol. Bukan disini. Kayaknya aku bukan tipikal orang yang seperti itu. Tapi itu dari ini dulu ya. Sebenarnya dari tanggepan yang pertama kali. Berarti kan boundariesnya dulu yang. Dari awal memang udah gak ditanggepin. Jadinya gak akan mungkin berlanjut ke hubungan yang lebih lanjut kan. Serba salah Bu. Bukan tidak ditanggepin Bu. Aku gak boleh gak tanggepin. Jadi public figure itu serba salah. Oh gitu. Kita gak tanggepin katanya kita sombong. Kita tanggepin itu bisa dimanfaatin. Aku pernah loh. Kamu pernah lihat ya. Aku pernah satu kali postingan joget-joget. Diposting oleh Bang Khotman Paris. Itu viral. Banyak banget viewersnya. Aku sampai bingung gitu punya. Dan orang nge-tag-in kamu semua. Oh iya. Dr. Renny lihat nih suaminya nih joget-joget dengan cewek ini. Sampai akhirnya aku sendiri yang komenin. Dr. Renny lihat nih suaminya nih. Iya betul-betul. Akhirnya aku komen sendiri. Ngasih tau kamu kayak gitu. Kenapa? Itu kejadian real. Itu kan di klub malam. Bahkan ya dulu ya. Kalau dulu 3-5 tahun yang lalu. Kalau disuruh foto. Dok boleh gak foto? Aku selalu gandeng loh. Iya. Cowok, cewek aku selalu gandeng. Kalau sekarang. Sejak 2 tahun terakhir. Kalau diajak foto. Aku pasti tangan aku segituin. Karena apa? Karena ternyata. Beberapa orang itu foto bisa. Merubah perspektif ya. Kadang-kadang di tempat clubbing juga sama. Mereka tuh foto. Cuma foto. Abis itu bilang. Dok kita buat story ya. Joget ya. Aku gak pegang. Aku gak apa. Tapi ada lagu. Masa aku diem. Tentu aku joget-joget kayak gini. Dan FYP. Masalahnya. Tapi itu kan konotasinya negatif jadinya. Iya. Membuat orang lain ngeliatnya. Ih dokter Richard nih kok kayak gini. Padahal kan cuma joget aja sih. Aku aja ngeliatnya sebenarnya negatif. Oh iya. Oke. Aku minta maaf lah ya. Tapi. Kadang-kadang aku gak bisa menghindari itu. Aku gak bisa menghindari itu. Jadi netizen tolong ya. Kalau misalnya ada ini nakal nih. Liat tolong di nakal. Pasti kaku. Oke. maka kalau misalnya ada apa-apa dengan aku. Gak usah kamu deh. Mereka lebih marah dengan aku pasti. Oh gitu. Iya iya. Masa sih. Iyalah. Tapi gak apa-apa sih. Karena ini ya. Karena katanya itu. Karena kan image nya. Kamu tuh sayang sama istri kan. Bukan image sih, memang aku sayang dengan istri Oh iya bukan image ya Itu bukan image ya Memang beneran aku sayang dengan istri Aku sayang dengan anak-anak Jadi tipsnya biar gak tergoda Gimana sih Tips tidak tergoda dengan wanita Iya, kalau di saat Kan kebanyakan kayak gitu kan Tergoda juga gak apa-apa ya Gini-gini, jadi kan misalnya di saat Kita itu dari gak ada apa-apa sama istri Dari nol nih kan Kamu sama aku kan dari nol sebenernya Ketika kamu berada di certain level Kayak gitu kan tambah kaya Tambah banyak yang deket Tentu pasti banyak godaan kan Seperti kupu-kupu Yang menginggapi bunga Yang lagi mekar gitu Tapi aku harus menikmati kupu-kupu itu kan Oh iya boleh ya Bukan, maksudnya menikmati mereka Salah, salah Maksudnya menikmati mereka datang Dan menikmati keindahan Melihat keindahan dari bunga tersebut Tapi bukan artinya kupu-kupu tersebut itu Bisa menghinggapi Bisa diam Atau bisa memiliki bunga tersebut Berarti kalau cowok itu Kalau tergoda boleh? Kalau menurutku Kalau tergoda Melihat itu cantik Sebatas Atau misalnya sekedar Gak mungkin juga gak dilihat ya Misalnya kamu tanya-tanya dengan aku Yang itu cantik, seksi Eh, itu cantik gak? Enggak, jelek banget Bohong ya padahal Bohong gitu Kalau cantik ya Udah cantik Ya sudah cantik Ya biasa aja gitu Tapi kan juga aku harus tau Yang kayak tadi aku bilang tadi ya Ada untung dan rugi ya Kalau untuk sekarang Kayaknya Itu suatu keuntungan bagi mereka Dan suatu kerugian bagi aku Terlalu banyak yang aku korbankan Kalau tips sih menurut aku Gak ada sih Lebih ke diri kita sendiri aja sih sebenarnya Jadi bukan berarti karena kamu Bener-bener sayang sama aku Atau cinta sama aku Kayak gitu gak ya Bukan dalam saya ya Ternyata ya Bener juga ya Jawaban aku bukan itu ya Bukan Kenapa kamu gak melirikan wanita lain Karena aku sayang banget dengan istriku Karena aku cinta sama aku Ternyata dia gak bukan Karena dia sayang sama istrinya Bukan Ya tapi ini jujur Tapi ini jujur Ibu Tapi ini jujur Ya tapi kan kalau misalnya aku terboda Aku pasti kehilangan kamu kan Iya kan Dan itu suatu kerugian Itu kerugian terbesar dalam hidup aku Oh iya? Masa? Iya Jadi Kenapa? Mau tanya apa lagi? Mau tanya apa ya? Jadi siapa orang yang paling bermakna dalam hidup kamu? Orang yang paling bermakna Orang yang banyak merubah cara berpikir aku ya Kamu ya Istriku ya Istriku tuh Orang yang banyak merubah cara berpikirku Banyak Mengirim aku juga Banyak membuat aku juga jadi lebih dewasa Dan orang yang Banyak aku dengerin juga Karena kan gak banyak orang yang aku dengerin ya Aku kan orangnya dominan ya Dominan murni ya Jadi Sulit untuk mendengarkan orang Egoku juga tinggi ya Cukup tinggi ya Jadi Sedangkan kamu kan bukan orang dominan Ketika kamu bisa memberikan nasihat Aku bisa mendengarkan Menurutku itu suatu hal yang luar biasa Aku gak takut dengan istri Aku gak pernah Apa ya Aku bukan tipikal orang yang Kayak Takut Kamu suruh pulang Istriku juga bukan orang yang galak Gak galak sama sekali malah Gak ada galak sama sekali Ya udah pergi Pergi sana Pergi sana Tapi aku Menghargai karena banyak yang berubah dari diri aku Apanya yang berubah? Ya membuat aku jadi orang yang lebih baik lah Ya syukur lah Kalau gitu Padahal sebenarnya aku gak Niat aku tuh sebenarnya gak Gak mau merubah kamu juga Karena kalau menurut aku itu Kamu tuh bukan Yang bisa merubah diri kamu Atau merubah diri kita tuh Cuma diri kita sendiri Gak ada yang bisa ini Jadi Ya mungkin kalau Paling tepatnya ya Kita kasih contoh dulu ke diri kita ya Lebih baik ya Kayak gitu kan Oke jadi Sampai sekarang Sampai di titik ini Kamu tuh nyesel gak sih Nge-review Skincare Abal-abal Aku pikir dia nanya Kamu tuh nyesel gak nikah sama aku? Oh iya Lama banget kamu nyesel gak? Itu Pertanyaan dari situ Oh iya Oke Kita lanjut dulu ya Jadi nyesel gak? Nyesel gak? Aku gak mau jawab Kemarin ini baru di pertanyaan Di meja Di walk-in closet Di kamar kita Ini menjadi pertanyaan Itu selalu dikanyain Aku jawab ya Aku jawab sesuai Dikin Kobrolan kita di kamar Kamu perani tanya seperti itu Aku jawab loh Tanyaannya seperti yang di kamar Masuk ke pertanyaan lain saja Boleh 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 silahkan Silahkan jawab Boleh silahkan jawab Enggak lah Aku Ya Aku ngomong dengan dia Ini kan kita tipikal orang yang berbeda ya Sesama suami istri itu Kita tipikal orang yang Cukup punya frekuensi yang berbeda ya Apalagi aku dan istriku itu berbeda banget ya Aku orangnya Spontan Aku orangnya emosional Aku juga orangnya dominan Sedangkan istriku itu orangnya melankolis Sometimes dia bijaksana banget Tapi sometimes dia bisa childish banget Kekanak-kanakan banget gitu kan Jadi kan aku kan paling sering cerita Tentang dia Memuji dia Bahkan di TV Di podcast-podcast Abis itu aku bisa chat dia Lihat nih aku podcast nih Berbicara tentang dirimu Terus dia nonton Terharu dia kan Terus Tapi keliru aku tanya kan Kayak gimana Kamu kalau misalnya Bisa diulang lagi waktu Terus dia bilang Kalau diulang lagi waktu Kayaknya aku gak nikah sama kamu Dalam hati kok Kampet Kok aku puji-puji Dia deh podcastnya Nanti kamu kalau tanya dengan aku Kamu menikah dengan aku Di depan TV Aku jawab Aku menyesal Menyesal dengan kamu juga Ini jawabannya bener gak Enggak lah Enggak lah Enggak lah Awas ya Bercanda Ambitan kamar Itu juga bercanda Sebetulnya Aku tuh mungkin karena Mungkin menurut aku Karena kamu kan selalu Bilang ke aku Kalau misalnya aku tuh Banyak kekurangan Kata kamu Ya mungkin Karena kita gak cocok kali Ya wajar ya Kalau misalnya Ada yang berbicara kekurangan Kamu kan juga bisa Berbicara kekurangan aku juga ya Bahwa Ketika kita ngomong Ada kekurangan itu Kan artinya Ada komplain Ada sesuatu yang kita minta Sering komplain ya Dan artinya itu kan Gak juga lah Jangan kamu buat aku seserem Itu di depan Luasih yang agak Sering komplain sebenernya Sebenernya dia bilang Katanya Ini apa Aku adalah suami terbaik Di dunia Cuma Cuma kalau misalnya Mami gak dapat aku ya Udah cukup 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 Ini omur Allah di kamar Pasti gak dapat Yang lebih baik dari aku Kayak gitu kan Ya kan laki-laki itu Narsistik ya Oh gitu Kayak gitu Ya udah Kayak gitu Terlepas dari aku Dari itu Aku mencintai kamu Tapi kan Apa yang aku sampaikan Juga benar Dalam hidup kamu Setelah kamu melihat Seperti sekarang Coba laki-laki mana Makanya aku bilang Kalau misalnya Aku gak ketemu laki yang baik Aku gak mau menikah Itu Iya Tapi kamu menemukan yang terbaik Gak usah Kamu gak nikah aja Udah Skit Ini ngobrolan Ngobrolan gak jelas Di kamar kayak gini nih Ini gak boleh dimasukin Di podcast Kadang wanita itu Suka mencari ribut Sama suaminya Gara-gara kayak gini Ini bercandaan ya Pertanyaan-pertanyaan kayak gini Ini jangan kalian hartikan Semuanya harafiah ya Ini bercandaan kami Di kamar ya Dan ini tiba-tiba Dan dimasukin dalam podcast Sagi bercandaan Kayak gini Jadi saling bodohin Satu sama lain Jadi sampai sekarang Kamu nyesel gak sih Nge-review skin Kerabal-abal Kalau nih ngomong nyesel Ada nyeselnya Ada enggaknya Jadi kalau ditanyain Yang buat aku Seperti sekarang Juga dikenal masyarakat Adalah hal itu juga Jadi kalau ditanya Ada nyeselnya Enggak nyesel Karena aku Dikenal juga karena itu Tapi kalau digomong nyesel Ada nyeselnya juga Apa yang sesalkan adalah Gak ada guna Untuk sekarang Mereview sesuatu hal yang jelek Yang ada kita cuma diingat jelek Ketika kita Aku nge-review nih Skincare abal-abal nih Jelas abal-abal Pertanyaannya Sekarang Skincare tersebut masih ada Skincare tersebut lebih dikenal Dan tetap ada yang belinya Cancel culture di Indonesia itu Belum ada Kita sebut contoh ya Skincare day Di TikTok Itu aku pernah review Ada hidup winon di dalamnya Fix jelas ada hidup winon Fix abal-abal Fix gak ada etiket Gak ada bahkan polosan semuanya Ada klarifikasi gak? Gak ada Tapi sekarang Aku ngomong cukup Sukses ya Cukup ada ya Yang beli ya Kok bisa seperti itu? Kalau aku Jadi mikir ya Oh udahlah Tahu aku dulu Gak usah aku edukasi Tahu aku dulu jualan juga Aku skincare abal-abal juga Karena abis aku jualan Skincare abal-abal Dapet nama Direview dokter Richard Habis itu Potensinya malah Bisa jadi lebih baik Cancel culture di Indonesia ini Masih belum ada Masih banyak orang Indonesia ini Mohon maaf ya Goblok kalau ngomongnya Dan beberapa merek di Indonesia Yang terkenal sekarang ini Merek S Merek M Merek D Itu kan dulunya Dari skincare abal-abal Tapi bagaimana Cara mereka Mentransisi Hal tersebut Sehingga akhirnya Bisa baik Bisa kelihatan Selamat di masyarakat Dan Akhirnya Di mata mereka Aku kan Seperti orang jahat Iya Iya kan? Akhirnya aku Seperti orang jahat Akhirnya Jadi Ada sisi menyesalnya Ada sisi Tidak menyesalnya juga Tapi yang jelas Di Indonesia belum siap sih Kita dengan Review jujur Kita tuh belum siap Dengan yang dinamakan Dengan review jujur Iya katanya Kalau review jujur Mematikan usaha Orang lain katanya kan Padahal Itu mereka Membuat kulit orang lain rusak Gimana tuh Ceritanya Beberapa orang juga Mengatakan dengan aku juga Dok balik lagi lah dok Katanya Review aja Kasih edukasi aja Kemarin aku ada review Satu minuman fiber Dan itu menurutku Fatal banget Minuman fiber yang dipromosikan Oleh artis besar lagi Olahragawan Artis besar Minuman fiber Yang di dalamnya itu Ada daun jati Cina Viral gak? Mencahar ya Biasa aja Padahal Kalau misalnya Di apresiasi gak? Biasa aja Kedepan nanti kamu lihat ya Dua tahun lagi dari sekarang ya Penjualannya malah naik Jadi sebenarnya Ada guna gak kita review? Cuma dibenci orang doang kan? Karena masyarakatnya Karena masyarakatnya Goblok Goblok ngomong Tapi kalau masyarakatnya pintar Ngelihat seperti ini punya Kita tuh bisa mendesak loh Kita tuh sebagai konsumen Itu punya hak Kita harus mendesak Kayaknya salah di Bepong juga Ada daun Iya Tapi kita sebagai konsumen Oke lah Kan Bepong mungkin sibuk ya Instansi besar ya Banyak kerjaan ya Tapi ketika kita masyarakat Dapet nyampe ilmu ini Dapet nyampe pesan ini Kita kan berhak bertanya Dengan perusahaannya Apakah benar seperti ini? Iya Betul Apakah benar seperti ini? Kamu berhak loh Meminta pertanggung jawaban kalian loh Kalau di luar negeri itu sudah dituntut Kalau di luar negeri ya benar Karena ada kayak Kayak Honda aja Karena gara-gara apa Kayak ditarik semua ininya Jadi Kamu lihat sekarang Kalau misalnya kamu bilang ya Ada banyak yang dukung aku Dan aku terima kasih banget Dengan teman-teman yang mendukung aku Pada waktu aku rehat sourcemate kemarin Itu banyak banget Bukan cuma ribuan Aku gak tau Mungkin puluhan ribu kali ya Yang ngechat memberikan semangat Artis-artis juga kasih aku semangat Aku terima kasih banget ya Tapi ada beberapa juga yang Mungkin gak suka Atau memberikan komentar negatif juga Kalau menurutku wajar Kenapa? Ketika aku nge-review M Yang gak suka dengan ini Komentar Yang waktu aku review D Orangnya beda lagi Gak suka lagi Waktu aku nge-review minuman air mineral Gak suka lagi Kumpul lagi Waktu aku nge-review minuman fiber Gak suka lagi Mereka tuh belum siap Dengan review jujur tersebut Dan yang Tersakiti tadi Berkumpul Menyerang Dan aku ngomong ya Kayak kemarin ya Kita ngomong ya Ada kejadian kemarin yang Apa namanya Ada kejadian kemarin Yang sampai masuk podcast Tetangga sebelah yang gede ya Yang pengacara ya Aku ngomong ya Tersakitin apa mereka Yang satu Yang ngomongin VN Siapa itu yang benua-benua Setelah aku je Eh jualan skincare Dan skincare-nya Pernah aku review Oh Jadi persaingan bisnis kayak gitu ya Pernah aku review Dan waktu aku review Ada etiket biru abal-abal disana Aku pernah review Mungkin gara-gara itu jadi benci sama daddy Kayak gitu ya Yaudah udah usah review skincare lagi lah Daripada banyak orang yang benci kan Iya kak Jadi kalau ngomong kan serba salah Kenapa Sekali lagi Indonesia belum siap Di fase ini Iya Masyarakatnya belum siap Masyarakatnya tidak mengenal cancel culture Masyarakatnya belum cerdas Mengelola semua informasi ini Yaudah Jadi Kedepannya Nanti dulu Aku akan mengalir sih tetap Aku akan coba mengalir Lihat ya Kalau misalnya memang kelewatan Aku makanya Aku sudah berusaha meninggalkan dunia review kan Tetap beberapa Ada review tipis Tapi gak Kalau dulu kan 100% review ya Kalau sekarang itu sudah Berusaha switch ya Ke edukasi yang biasa Ke entertainment Iya Ada di gabung-gabung ya Jadinya Oh ya Terus Ini kayaknya Ini pertanyaan aku juga sih Tapi ada banyak orang yang penasaran juga pasti Ditanyain oleh banyak orang Kabar-kabarnya dokter Icat nih Mau jadi ini Mau jadi mualaf ya Gimana tuh Beneran Ditodong pertanyaan oleh istri Jauh sebelum aku ngomong di media Aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah Berdua Bahwa aku konsisten dari dulu Pengen belajar Pengen tau Permasalahan iya atau tidak Itu menurutku bukan konsumsi publik Untuk sekarang ini Dan aku tidak mencari uang dari sana Banyak yang Ngatain Wah katanya dokter Icat mencari uang Mencari perhatian Mencari pamor Dari sini Kalau memang aku mencari pamor Mungkin sejak 2 tahun yang lalu Aku sudah Lock in Ya aku sudah lock in Dan aku bikin acara besar-besaran Aku akan bikin acara besar-besaran Ya pasti akan Banyak orang yang pengen dateng juga Untuk melihat ya Tapi Bukan itu tujuanku Bukan itu tujuanku Entah nanti ke depan Itu akan kulakukan Demi hal-hal Yang mungkin pengen menginspirasi orang Atau pengen apa ya Kita gak ada yang tau ya tentang itu ya Tapi sampai detik ini Aku tidak mencari uang Atau aku tidak mencari rejeki Dari hal tersebut Aku mencari keyakinan Dan aku berusaha belajar Mencari keyakinan itu Mencari Apa yang kuinginkan Dan aku sudah ngomong dengan kamu Dari sebelum aku ngomong Di media Dan aku terus konsisten Akan hal tersebut Kamu gak tanya Gimana pendapat aku Bagaimana pendapat kamu Kamu setuju Kalau menurut aku Agama itu adalah hal yang personal ya Selama kayak 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 gimana ya Kalau Aku pernah Pernah bilang ya Kalau misalnya Kan kita kan Meninggal itu sendiri-sendiri Kayak gitu Gak ngajak-ngajak ya Iya gak ngajak-ngajak Lobang kubur itu sendiri-sendiri Kayak gitu Nah agama ini salah satu hal yang Mengatur Cara kita hidup Cara kita nanti Antara hidup Antara dunia dan akhirat Kayak gitu kan Itu agama tuh kan Kayak gitu kan Jadi selama itu adalah hal yang Kita gak ngajak-ngajak orang Kalau mau meninggal Ya udah personal aja Kayak gitu Ya agama kamu Agama kamu Asal Menurut aku yang harga mati itu Kamu berbuat baik Kamu tidak merugikan orang lain Terus Ya Pikiran kamu Ya tidak dipenuhi dengan Kebencian Kemarahan Keserakahan Itu sih yang paling penting Bagi aku Agama terserah Masih-masih Kayak gitu Cuma Harga matinya itu Harus banyak berbuat baik Banyak beramal Terus Tidak melakukan Suatu hal yang Merugikan orang lain Atau yang menyakiti orang lain Harusnya seperti itu ya Semakin beragama Menurangi kebencian Mengurangi kemarahan Mengurangi keserakahan Oke Tapi kalau misalnya Kamu masuk ke agama tertentu Karena kamu dipenuhi oleh keserakahan Atau ada sesuatu hal yang kamu Pengen capai Aku kurang setuju sih Kalau misalnya Karena hal itu Siap Aku akan berusaha Mencari pencahahan itu Tapi kalau misalnya Tujuan kamu itu adalah Baik Bahwa aku Mengejar Akhiratnya Aku Oh ternyata Dengan agama ini Aku akan menjadi orang Yang lebih baik nih Kayak gitu Kamu setuju? Setuju Oke Pertanyaan aku adalah Kalau kamu setuju Kalau misalnya suatu hari Nanti iya Iya Akan gak kamu ikut Dengan aku juga? Tidak Boleh gak? Enggak Aku juga orangnya Bukan Bukan orang yang Nanti kalau diputus disini Dia dihujat Nanti dia dihujat Aku Aku melindungi dia Aku melindungi dia Jadi gini Aku bukan tipikal Orang yang Konvensional Bagi aku ini adalah Keyakinan Dan setiap orang itu Punya keyakinan itu Berbeda-beda Yang kita kejar itu Adalah akhirat surga Cuma kalian mengejar Agama Keyakinan kalian Tapi sambil Menunjuk orang lain Menunjukkan orang lain Sampai Dengan amarah Dengan kebencian Nah itu yang aku Aku gak mau sih Mereka bilang Ini istrinya Duhaka Ini gak masuk Masuk surga Gara-gara Suaminya Dia harus ikut dong Ketika gitu Aku sekali lagi Ketika aku Belajar Dan mengambil Keyakinan apapun Aku juga akan Open ya Jadi ya Kalau misalnya Orang Terinspirasi dengan aku Melihat aku menjadi Orang yang lebih baik Terus dia mau ikut Dengan aku Ya boleh Munggu Tapi kalau misalnya Belum Aku berusaha Jadi lebih baik lagi Supaya orang tersebut Itu bisa ikut dengan aku Tapi kalau enggak Juga gak apa-apa Sekali lagi Kita mati Gak ngajar-ngajar Mati Lobang kubur sendiri-sendiri Kecuali ada itu Raja Ching di Cina Oh iya Ngajar-ngajar Selirnya semua Dikubur bareng Kamu kan Kalau mati Kan kamu sendiri Sekali aku tanya Kalau misalnya Aku mati Kamu mau gak Dikubur bareng aku Gak mau Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Terima kasih telah menonton